Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Pernahkah kalian berpikir apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas yang rantai perputarannya bisa dikatakan tidak berujung Dalam keadaan yang demikian pun tak jarang seseorang yang terjebak di dalamnya yang mengakibatkan berputus asa dalam kehidupan ini Sahabat yang beriman Ketahuilah adanya kesedihan, kesulitan hidup, kesenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan merupakan penugerah dari Allah SWT Diciptakannya hal itu agar kita selalu serantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Bayangkan jika kita tidak bisa merasakan hal itu Maka kita laksana batu dan kayu Tak ada rasa dan tak ada asa Hidup pun terasa hambur Tujuan hidup manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Tujuan hidup manusia di dunia ini hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Sebagai mana firman Allah Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 Juga firmannya dalam Quran Surat Undahal ayat 36 yang artinya Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat untuk menyerupkan sembahlah Allah dan jauhilah taubur atau sesembahan selain Allah Itulah tujuan hidup manusia yang pertama dan paling utama Kita sebagai seorang hamba haruslah mengakui dan menyadari diri bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang diberikan Allah pada kita Setiap lah nafas dan gerak tubuh adalah anugerah Maka dengan sikap mengakui ini akan dapat menimbulkan rasa syukur yang kemudian terwujud dalam bentuk pengabdian atau ibadah Segala sesuatu yang dilakukan untuk menunjang ibadah juga dianggap ibadah Makna ibadah tadi tidaklah semata-mata diartikan bahwa setiap saat kita harus sholat, ladarus, puasa, dan sujud terus-menerus Melainkan setiap sesuatu yang dilakukan dengan baik atau sesuatu yang dilakukan untuk menunjang ibadah maka hal itu juga dihukumi ibadah Segala sesuatu yang diniati untuk menunjang ibadah maka hal itu juga dianggap ibadah meskipun amalnya berbentuk amalan dunia Misalnya saja bekerja, bekerja akan menjadi nilai ibadah jika kita niati untuk menapkahi anak dan istri untuk menunjang kebutuhan sehari-hari agar tenang dalam beribadah Sebaliknya, sesuatu yang diniati untuk kepentingan duniawi maka juga akan dianggap melakukan amalan dunia meskipun bentuk amalnya adalah amalan akhirat Amalan itu sia-sia tidak terhitung sebagai ibadah, justru bisa menjerumuskan ke arah dosa karena menimbulkan ria dan ujung Hal ini sesuai dengan sabda nabi, sesungguhnya sahnya setiap amal itu tergantung dengan niat Dan sesuai dengan kaidah fikir, sesungguhnya pada sebuah perantara itu hukumnya menyesuaikan tujuan Tujuan hidup manusia setelah pribadinya sendiri baik adalah berdakwah membaikan orang yang belum baik Di dunia ini senantiasa selalu terjadi peperangan Baik secara sifat dalam pribadi diri manusia, ideologi secara fisik Dalam individu hati manusia selalu berjolak antara kebaikan dan kejahatan Energi positif dan negatif selalu berperang untuk menjadi penguasa Dalam ideologi juga sama, ideologi sesat selalu berperang melawan ideologi kebenaran Begitu juga dalam perang secara fisik Yang inti dari semua peperangan itu adalah perang kebaikan melawan kejahatan Diri manusia yang belum baik maka dia berkewajiban memarangi sifat buruk yang masih ada dalam dirinya Jika dia sudah baik maka dia perangi adalah keburukan orang lain Dengan cara memerangi pemikiran dan ide-idenya Jadi pada intinya adalah tujuan hidup manusia berusaha membaikan diri sendiri Dan berdakwah membaikan orang yang belum baik Inilah yang dianggap iman Sahabat yang beriman itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Bulan Rajab Salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam Membawa berkah dan ganjaran yang berlipat ganda bagi amalan yang dilakukan Namun seiring keistimewaannya Bulan ini juga memerlukan kewaspadaan agar dosa tidak berlipat ganda Al-Quran menegaskan keagungan bulan Rajab Memperkuat keyakinan kita akan berkah yang melimpah di bulan Rajab Sebagaimana firman Allah yang artinya Sesungguhnya bilangan bulan di susi Allah ialah dua belas bulan Sebagaimana ketetapan Allah di lawihil mahfud Pada waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya ada empat bulan haram Itulah ketetapan agama yang lurus Maka janganlah kamu menzolimi dirimu padanya empat bulan itu Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa Tarangan di bulan Rajab menurut Islam Sebagai salah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan Bulan Rajab memang menyuguhkan peluang besar untuk meraih pahala yang berlipat Setiap amalan ibadah yang dilakukan dalam bulan yang penuh berkah ini Dijanjikan pahala yang melimpah Namun perlu diingat bahwa ada beberapa larangan yang sebaiknya dihindari Karena sebagaimana kebaikan berlipat ganda Begitu pula dengan keburukan dari pelanggaran larangan ini Untuk memastikan kita mendapatkan manfaat maksimal dari bulan Rajab Berikut beberapa larangan yang perlu diwaspadai 1. Melarang Tindakan Pembunuhan Membunuh adalah dosa besar yang memiliki konsekuensi yang sangat berat Jika seseorang melakukan tindakan pembunuhan di bulan Rajab Dosa yang diakibatkan dia akan menjadi sangat besar dan berlipat-lipat 2. Menyatakan Larangan Berperang dan Berburu Bulan Rajab dihormati oleh seluruh kalangan masyarakat Oleh karena itu di bulan ini setiap bentuk perang Dan bahkan kegiatan berburu hewan juga tidak diperbolehkan 3. Melarang Perbuatan Maksiat Sebagai mana kita ketahui Bulan Rajab dipenuhi dengan rahmat dan pahala Oleh karena itu daripada terjerumus dalam perbuatan maksiat Atau bahkan menjolimi diri sendiri lebih baik fokus pada ibadah 4. Menghindari Gibah dan Pitnah Karena celahan terhadap sesama bisa mempengaruhi keberkahan amalan Berusahalah untuk tidak menghakimi sesama Karena hanya Allah yang berhak menghakimi hambanya Hindarilah perbuatan maksiat di bulan Rajab Dan tingkatkan amalan ibadah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pahala Seh Wahab bin Mustafa Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsirnya memberikan alasan dibalik larangan yang telah disebutkan Yakni bahwa semua balasan dari amal kebaikan dan keburukan dilipat gandakan oleh Allah pada bulan-bulan haram termasuk Rajab Yang dimaksud dari ayat larangan menjolimi diri sendiri Adalah larangan dari semua bentuk maksiat dan sebab apapun pada bulan-bulan haram ini Hal itu disebabkan besarnya pahala dan siksaan di dalamnya Terkait perbuatan baik dan buruk yang dilipat gandakan pada bulan Rajab Juga disebutkan dalam Kitab Tafsir Imam Abu Muhammad Al-Hussein bin Mas'ud Al-Bagawi Yang memiliki gelar mukhiz sunnah atau penghidup sunnah Berikut kata beliau yang artinya Amal soleh lebih agung atau besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram Julu Qawda, Julu Hijah, Muharam dan Rajab Sedangkan Zolim pada bulan tersebut juga lebih besar dari Zolim di dalam bulan-bulan lainnya Imam Al-Gawai, Maklumat Utanjil Fitab Sir Quran Allahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh